Bid Propam Polda Sumut mendalami laporan Sakeus yang melaporkan kabar Ops Polres Padang Lawas, Kompol Alsem Sinaga, karena diduga selingkuh dengan mantan istrinya JMN anggota DPRD Padang Lawas. Kabit Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adi Jono mengatakan pihaknya sudah menerima laporan pelapor. Kasus yang awalnya ditangani Polres Palas pun sudah diambil alih ke Polda Sumut. Dudung mengaku masih mempelajari persoalan antara anak buahnya dengan anggota DPRD itu. Nantinya jika sudah dipelajari dan semua dinyatakan lengkap, Kompol Alsem Sinaga akan segera disidangkan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus dugaan perselingkuhan ini oleh Sakeus Harahat, mantan suami JMN, sejak Januari 2023 kemarin. Sakeus menjelaskan dugaan perselingkuhan ini terbongkar sekitar 16 Agustus 2022 lalu. Saat itu status keduanya masih suami istri sah. Belakangan karena dugaan skandal ini terbongkar, keduanya resmi bercerai pada Mei 2023. Terbongkarnya dugaan skandal anggota DPRD Padang Lawas dengan perwira Polri ini terbongkar, usai pelapor memasang Global Positioning System atau GPS di mobil istrinya. Di sini terkuat, keduanya berkomunikasi melalui telepon untuk bertemu. Sakeus menceritakan kelakuan mantan istrinya yang merupakan anggota DPRD Padang Lawas dari Partai PDI Perjuangan diduga sejak lama. Kompol Alsem disebut kerap turut hadir dalam momen acara keluarga besarnya. Namun saat itu dia belum mengetahui hubungan keduanya. Maka dari itu dia berharap agar kasus dugaan perselingkuhan antara anggota DPRD Padang Lawas dengan perwira Polri ini dapat segera diproses. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.